Intro Konferensi pers Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap dua orang tersangka pada beberapa waktu yang lalu terkait dugaan penyelagunan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selasa 19 Juli tahun 2022 Dalam konferensi persnya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Gunawan Sumarsono SHMH dan didampingi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bambang Irawan beserta jajarannya menjelaskan tentang kasus penyelagunan anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekretariat Daerah yang mana tersangka yang berinisial EAU dalam perkara tersebut telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp371.503.200 pada hari ini Pada hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka atas nama EAU atas nama EAU dalam perkara tersebut telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp371.503.200 Rp371.503.200 total ya jadi itu dia kembalikan penuh Rp371.503.200 tadi sudah disetorkan atau sudah disetorkan pada hari ini sejumlah keseluruhan keuangan negara dan pada hari ini juga kami akan menetorkan pengembalian kerugian keuangan negara itu ke rekening LPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanibar pada PAM BRI dengan nomor rekening 0643 garis data 01 garis data 00089 garis data 30 garis data 0 jadi wang tersebut sudah kami cita pada hari ini untuk selanjutnya kita jadikan barang bukti dalam penanganan perkara ini selanjutnya yang mungkin itu rilis kami yang kedua pada hari ini mungkin ada pertanyaan dari kesilangan dari sejumlah dana yang awal ditetapkan adalah kerugian negara sebesar 300 lebih belakangan ini mereka sudah penuhi artinya secara hirarki bahwa pembayarannya tetap jalan tetapi hukuman terhadap perbuatan bisa jalan tidak perkara akan dikisikan ke pengadilan ya perkara akan dikisikan ke pengadilan sementara ini kami seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap pertanyaan kami sudah melakukan pemerintahan untuk melangkapi berkas perkaranya nanti kalau sudah lengkap kita lakukan belipang pengadilan nah jadi uang ini sudah kita cita pada hari ini dan akan kita jadikan barang bukti dalam perkaranya silakan silakan pengembalian ke keuangan negara terkait perkara penggunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran terjalanan binas pada bagian umum sekretariat daerah dengan adanya pengembalian ke keuangan negara yang disampaikan tadi pak apakah kalau proses hukum nanti itu dapat merenggarukan hukuman dari yang bersebutan bisa menjadi hal-hal yang merenggarkan pak jadi dalam melakukan penutupan nantikan ada biasanya kita buat ada wajiban kita untuk mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merenggarkan pak dan tentu dengan adanya pengembalian keuangan negara ini akan menjadi salah satu perimbangan kita dalam hal-hal yang merenggarkan apakah itu jaminan untuk apakah itu jaminan untuk seseorang perusahaan itu untuk esek jerah dengan lewat pengembalian kerugian yang teribat yang jelas bagi kami bahwa dari tersangka ini sudah ada ketika baik untuk melakukan pengembalian keuangan negara yang nantinya akan kita pertimbangkan sebagai hal-hal yang merenggarkan bagi yang bersangkutan pak untuk yang bersangkutan itu ada berapa saksi yang sudah dipiksa untuk kasus ini yang panah yang untuk BPK ini bagian umum pak bagian umum 30-an saksi 30-an saksi yang sudah ditahan atau belum pak belum ya belum nanti akan ditahan atau memang kita lihat pak karena penahanan itu kan bukan suatu kewajiban ya bukan suatu kewajiban jadi seorang tersangka harus ditahan tidak jadi kalau kita perhatikan dikuat itu ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk menahan atau tidak menahan seseorang ya nanti kita lihat dalam pertemuan berikutnya pak pak apakah dari 30 saksi lebih 30 saksi lebih untuk permasalahan tersebut ada diduga apa dari kejaksan ada menunggu bahwa saksi bisa dijadikan sebagai tersangka jangan menunggu kita bisa fakta saja ya jadi berdasarkan fakta bahwa di dalam perkara ini baru kita temukan dua tersangkanya karena nanti kalau kita buka-buka nanti beritanya lihat pak nanti ada yang terpengar telefon lagi ya 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 apakah untuk tasus mantan jamat selalu itu dia sempat mengembalikan atau tidak pak sampai dengan hari ini belum pada ya